Kita beralih ke informasi lainnya, sodara warga nekat kembali ke Pulau Ruang, ke Pulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang masuk zona bahaya pasca erupsi gunung api untuk mengambil barang yang ditinggalkan karena dievakuasi. Inilah sodara visual warga yang baru kembali dari Pulau Ruang untuk mengangkut barang yang tertinggal di rumahnya pasca erupsi gunung ruang. Bahkan warga Pulau Ruang ini meminta bantuan kepada masyarakat di Pulau Tagulandang untuk menggali barang yang telah tertutup material erupsi gunung api ruang. Warga mencari barang berharga miliknya yang masih digunakan, sementara pemerintah setempat telah menetapkan gunung ruang sebagai zona merah. Banyak itu barang di sana yang tersisa, baik piring, balangan, apa saja yang orang pakai setiap hari itu ada di sana semua. Jadi orang yang ambil ini yang orang bisa melihat yang tidak tertimbung itu. Masih banyak yang tertimbung, Pak? Banyak. Sementara itu, sodara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lahan untuk relokasi warga yang terdampak erupsi gunung ruang di Desa Modisi, Kabupaten Bolaan Bungondo Selatan. AHI bertolak ke Desa Modisi untuk meninjau dan menindaklanjuti instruksi presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara 3 Mei lalu. AHI menyebut, Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertahanan tersebut agar proses pembangunan bagi warga terdampak erupsi gunung ruang segera dimulai. Kita berharap ini bisa segera dilakukan, termasuk jika sudah jelas lahannya bisa dibangun rumah-rumah atau hunian-hunian baru bagi masyarakat yang akan pindah ke sana. Dan tentunya setelah itu kita juga secara bersamaan memikirkan bukan hanya memindahkan tempat tinggalnya tetapi juga bagaimana penghidupannya.